Lebih empuk pastinya kan. Sini. Tentukan tubuh ke depan. Boleh dengan dahi. Ditampak ke tangan ataupun langsung saja seperti ini. Dan gerakannya ditahan. Tahannya minimum lima nafas. Ataupun bisa lebih lama. Sekitar satu menit, dua menit. Sampai tubuhnya menyesuaikan dengan setiap pergerakan yang dilakukan. Dan sambil bergerak. Sambil menahan nafas. Sambil melakukan gerakan. Lalu melakukan nafasnya dengan sadar. Oh, ketika tadi itu. Jadi gak cuma diam di sini. Tapi aduh ntar makan apa. Aduh ntar saya ngapain ya. Aduh saya takut ini, takut itu. Tapi cukup sadari nafas. Inhale dari hidung. Exhale dari hidung. Terus seperti itu. Sampai benar-benar menyatu pikiran tubuh nafasnya. Di saat ini. Itu gerakan yang simpel pertama. Nanti saya akan contohin beberapa pergerakan lain. Oke. Itu gunanya guling dan gerakan awal. Terus apa lagi mbak? Oke. Selanjutnya. Selanjutnya selain forward bend. Kita ada gerakan lain. Dengan tertelentang. Tertelentang juga sama. Menggunakan alat bantu ini. Oh pakai guling juga? Tetap pakai gulingnya. Diusahakan semua gerakan untuk lebih terasa nyaman itu ada alat bantunya. Oh. Tapi kalau ada. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Jadi tertelentang seperti ini. Bisa gunakan blanket untuk men-support lagi. Jadi posisi punggung akan di-support oleh bolster. Lalu kepala di-support oleh blanketnya. Jadi seperti bantal. Kita duduk di depan. Dari bolsternya. Pelan-pelan baringkan tubuh. Di atas bolster seperti ini. Ini benar-benar support. Lalu kepalanya di-support juga oleh blanket. Supaya sedikit lebih tinggi. Baru kita pelan-pelan membuka area dada. Tangannya di samping. Teruskan kakinya ke depan. Oh jadi justru seperti ini ya. Ada support-nya. Bukan langsung. Iya. Bukan langsung tiduran aja. Kalau mau lebih lengkap lagi. Biasanya ada pen-support untuk tangan. Di kiri kanan. Yang kayak itu ya. Yang kayak blok yoga itu. Iya. Bisa juga. Dan juga nanti kita akhirnya dengan mengelimuti diri kita. Benar-benar untuk selimut. Selamat pagi sahabat Martasia semuanya. Namaste. Namaste. Oke pagi ini. Ini kita syutingnya pagi ya mbak ya. Maka kita selamat pagi. Iya. Kita akan ada podcast bersama dengan Martasia Yoga. Ya memang podcastnya Martasia Yoga. Ada mbak Tasya di sini. Kalau para sahabat Martasia pasti udah sangat kenal. Mbak Tasya. Tapi nanti mudah-mudahan dengan podcast ini bisa lebih banyak memasyarakatkan yoga dan juga Martasia Yoga. Jadi kalau untuk anxiety memang gerakannya lebih ke arah yang relaxing. Relaksasi semuanya. Relaksasi seperti itu. Bukan yang gerakan-gerakan. Gak ada berdiri sih biasanya. Oh gak ada berdiri sama sekali. Kalau apalagi kelas malam ya. Saya jarang kasih kelas-kelas berdiri untuk kelas yang anxiety. Terus kelas-kelas yang banyak di lantai. Jangan-jangan kalau Martasia Yoga buka kelas untuk anxiety banyak tiba-tiba. Mungkin ya. Mungkin ya. Walaupun ya apakah memang akan bisa atau gak mereka akan ikutinnya. Setidaknya mereka udah mencoba kali ya. Banyak sih sebenarnya gerakan-gerakannya. Sebenarnya ikutin kelas aja. Jadi kita bisa tahu langkah demi langkahnya. Itu tadi hanya salah satu contoh. Salah dua. Dan bahkan mungkin itu gerakan yang di ujung atau memang awalnya itu gak? Awalnya kan, ini variasi sih. Kau yang terakhir yang pakai seliputan kawan-kawan itu terakhir. Itu terakhir kan? Relaksasi yang terakhir. Kalau tadi yang tali itu biasanya dipakai untuk apa mbak? Tali? Karena saya pernah ikut yoga. Ini lebih ke arah memang untuk gerakan-gerakan biasa di kaki atau apa. Kalau ini sih saya biasanya tergantung. Memang tali ini untuk perpanjangan tangan. Atau perpanjangan dari tubuh kita. Kalau di kelas yoga biasa kan biasanya mungkin gak nyampe. Ya, kaki. Atau yang lebih penyiksa ya. Nah, kalau yang di dalam kelas anxiety ini, kita bikin simpul untuk men-support area kepala. Ya, karena ketegangan seringkali di area leher, bahu. Nah, akhirnya suka bikin pusing di area kepala, bikin sakit-sakit lagi di area lainnya. Jadi, saya contohin dulu. Bikin simpul dulu aja. Lalu kita baringkan tubuhnya di lantai. Seperti ini. Lalu, satu bagian yang ada besinya pastikan jangan menyentuh kulit kita. Lalu kita juga pastikan kalau kidal, si bagian tali yang sisa ini di sebelah kiri. Jadi, kita gampang untuk adjustment. Kalau misalkan enggak, kita di sebelah kanan. Lalu, letakkan bagian talinya di belakang kepala. Di atasnya, telinga kalau saya ya. Supaya enggak terlalu licin naik-naik. Seperti ini. Lalu, pertama di leher dulu. Ini bisa sendiri ini, mbak? Bisa. Lalu, letakkan di kaki seperti ini. Oke. Ini untuk menopang kepala. Oke. Ini hanya sebagai salah satu contoh aja. Iya, iya. Itu. Sekitar biasanya satu sampai tiga menit. Ini enak banget nih di leher lehernya. Oh, sebenarnya untuk melepaskan tegangan di leher. Dan juga pastinya di belakang pahala. Oke. Itu. Salah satu contohnya. Oke. Pernah enggak, mbak? Ada murid di sini yang memang khusus. Seperti untuk-untung itu. Ada, ada. Dia private atau akhirnya ikut yang general? Tadinya saya taukan private. Tapi karena waktunya enggak cocok. Akhirnya diikutan kelas juga. Dan itu dia setelah kelas. Kebetulan akhirnya kelasnya namanya gentle flow. Tapi karena kan dia bisa pergi hari, ikutan kelasnya yang flow. Tapi di pagi hari, pas haditsnya yang saya ingat waktu itu, kelasnya lebih mengalir tapi pelan. Oke. Sifatnya lebih menyadari pada saat bergerak secara pelan. Dan dia saat itu setelah kelas dia sih kasih testimoni, dia jadi lupa tuh masalah-masalahnya dia. Saat itu? Saat itu. Karena dia saat itu merasakan nafasnya, tubuhnya bergerak, aliran energi dalam tubuh juga bagus. Dia rasa testimoni-nya sih bagus pada saat itu. Iya, iya. Dan dia cukup rutin. Lalu lagi sibuk katanya. Lagi sibuk. Berarti udah terselesaikan mungkin masalahnya. Mudah-mudahan ya. Mungkin udah enggak terlalu mengganggu. Jadi kesempatannya, kalau untuk Yoga for ASTP, kalau yang membutuhkan bisa ikut keras jeneral. Bisa. Yang penting, jujur ketika ditanya-tanya itu tadi. Kebutuhannya apa. Sehingga Mbak bisa menyesuaikan seperti itu. Tetapi kalau misalnya membutuhkan keras private pun, silahkan dikomunikasikan dengan Mbak. Nah, kalau dari Mbak sendiri ada tips atau ada saran apa untuk para sahabat Mark Asia yang memang ingin mengatasi HST-nya dengan Yoga gitu kan? Dengan Yoga. Oke. Saran saya, luangkan waktu. Luangkan waktu? Iya. Kalau enggak, untuk mengenal diri sendiri. Paling penting itu dulu ya. Kita dulu. Terus cuma juga ikut Yoga atau apa, kalau akhirnya tidak menyadari gitu ya. Betul. Luangkan waktu untuk kita datang, enggak harus ke dalam keras yoga, tapi datang ke dalam ruangan kita bisa duduk diam sejenak. Mengenali nafasnya, mengenali tubuhnya. Bergerak secara pelan pada saat makan, gerakan-gerakan anxiety. Waktunya dulu. Kalau enggak, pasti ada aja reason-nya. Sibuklah, inilah, itulah, itulah. Dan itu malah akan jadi kayak bola salju yang akan membunuh terus ya. Betul. Katanya dia pengen-pengen sebut. Berarti kita harus mengeluarkan waktu untuk dirinya sendiri. Ya, me-time-nya sendiri. Itu awalnya. Terus pada saat ikutan kelas, lakukan dengan sepenuh hati di saat ini. Kadang seringkali dalam kelas yang mungkin tamai. Seringkali lihat kanan, temennya bisa begini, dia merasa, kok saya enggak bisa? Ataupun dia merasa, kok saya harus bisa? Jadi ada dua sisi ini. Kadang-kadang kita ikutan kelas yang reguler. Ada temennya di sebelah. Ini yang lebih pemula misalkan. Dia di tengah-tengahnya. Nah, dia kadang-kadang mau yang ke sini, sedangkan harusnya ke sini. Ya kan? Nah, itu untuk melihat selalu ke dalam dunia. Karena ujung-ujungnya dia malah penambahan cepat lagi. Nah, itu dia. Betul. Nah, berarti kalau untuk mau tahu kelasnya, mendingan datang aja langsung ke Matasya Yoga. Bisa. Atau visit sosial media kita juga bisa. Sosial media, website juga ada ya. Nah, kalau untuk belajar di rumah, mungkin bisa lihat juga nanti di YouTube-nya Matasya Yoga. Walaupun lebih disarankan kalau juga datang ketemu. Karena pasti ada yang berbeda ya. Iya, betul. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk informasinya. Mudah-mudahan sangat, tapi saya yakin sih, bermanfaat juga untuk semua yang menyaksikan. Dan mudah-mudahan, semua sahabat Matasya akhirnya bisa berkepatan datang ke sini. Kenalan sama Mbak. Dan juga langsung untuk, kalau yang XCT atau apapun kebutuhannya, bisa langsung ke Matasya Yoga. Ngobrol dulu sama saya. Ngobrol dulu. Terbuka kan ya Mbak ya? Terbuka ya. Saya sebagai tempat sampah juga. Oh ya? Sampai begitu ya? Ya, kawan-kawan kan ngobrolnya masih agak ini, kasih batas. Kedah-kawan wawancara aja kan. Ngetahui background dan lain-lain. Tapi setelah masuk ke dalam kelas, biasanya langsung mereka bercerita. Saya ini begini, saya ini, saya ini, dan lain-lain. Akhirnya ya curucol. Saya siap dengerin terlalu. Oke, oke. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Namaste. Terima kasih.